Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saudara-saudara semua dimanapun anda berada bapak ibu juga dimanapun bapak ibu berada yang sedang melanjutkan perkulian untuk jenjang berikutnya disini kita akan membahas sebisa mungkin singkat yaitu cara membuat proposal yang baik ini saya buat karena kadang-kadang mahasiswa itu begitu bertemu dengan pembimbing langsung bicara-bicara mengenai judul skripsi maupun tesis ataupun judul penelitian ya disitu ada tawar-menawar ada bimbingan juga bahwa judul yang baik itu harus seperti apa seperti apa itu bergantung dari dosen pembimbing anda dan dimana anda melanjutkan atau menempuh perkulian itu nah setelah judul itu disepakati dan memenuhi kriteria-kriteria dari permintaan pembimbing maka kaget juga ya karena kadang mahasiswa langsung selanjutnya apa pak bab satu nah itu kan sesuatu yang sangat cepat sekali ya jadi baru ngomong-ngomong kadang-kadang zaman sekarang ini ngomong-ngomongnya baru lewat WA ya jadi belum bertemu langsung misalkan ya ataupun sudah bertemu ya tetapi baru membawa surat penunjukan pembimbing kemudian membawa secari kertas yang berisi judul ataupun tidak membawa tapi dibawa di dalam fikiran mahasiswa sendiri-sendiri dan kemudian negosiasi judul ya dimana pembimbing akan mengukur kedalaman ataupun keluasan pembahasan nanti selain itu juga diukur dengan kemampuan mahasiswa ya mahasiswa ini akan dibawa jauh atau memang hanya sebatas kewajiban di dalam memenuhi tugas akhir nah saudara-saudara semua jadi pertanyaan setelah sepakat dengan judul dan langsung bab satu itu adalah satu kenyataan ya yang membuat kaget pemimbing karena mahasiswa itu tahu-tahu kok langsung endingnya bab satu itu kan skripsi ya bab satu itu kan skripsi ataupun tesis padahal sebelumnya itu ada pekerjaan besar yang mana konsultasinya itu tidak cukup membutuhkan satu kali pertemuan bisa jadi dua tiga empat atau lima jadi jangan harap bahwa proposal itu baru ketemu langsung ACC kalau saya sendiri malah takut ya kalau baru ketemu langsung ACC karena nanti proposal ini adalah jika sudah di ACC ini adalah jaminan bahwa penelitian yang anda akan lakukan di tahap apapun itu bakal akan bisa dilaksanakan tidak mungkin macet begitu ya jadi jaminan bahwa proposal itu di ACC itu adalah keberlangsungan atau selesainya penelitian anda skripsi anda atau tesis anda jadi di dalam proposal ini pasti ya kita akan menemui banyak kendala banyak belajar banyak mengumpulkan bahan nah jadi tidak mungkin sekali dua kali itu langsung ACC jadi bisa tiga atau empat atau lima kali itu adalah jumlah yang masih sangat wajar nah biasanya dosen itu ada juga yang meminta praproposal artinya bisa juga orang sebut dengan mini plan nah antara mini plan proposal skripsi ini seperti satu tanaman dimana anda mau menanam apa itu adalah judul skripsi kemudian tahapan awal untuk menanam kemudian tumbuhnya biji dan satu atau dua daun itu ada di mini plan ini kemudian nanti akan berkembang tapi daunnya masih hijau semua masih lemah sekali atau daunnya sudah lengkap ya rantingnya sudah mulai tumbuh tetapi daun-daunnya itu masih hijau dia masih lemah maksudnya belum bisa berkembang penuh dan dilihat sebagai pohon yang utuh yaitu ada bunga ataupun ada bakal buah yang akan bisa dilihat itu di dalam skripsi nah itu adalah gambaran awal sebagai pengantar ya nah untuk selanjutnya saya membuat satu ilustrasi bahwa untuk mencari ide saya sarankan untuk mencari video saya yang sebelumnya tentang ide penelitian jadi ide penelitian itu bisa diambil dari fenomena ataupun kenyataan-kenyataan yang kita alami yang kita lihat selama ini ataupun ketidakharmonisan ketidakharmonisan yang tidak seharusnya terjadi ataupun topik-topik yang novelte yang yang mengandung kebaruan nah kita gak akan membahas disitu anda anda akan belajar dengan video yang sebelumnya ya tentang itu ya nah sekarang kita masuk ya kita sudah menganggap bahwa anda sudah menemukan judul yang baik ya maka selanjutnya barangkali di perguruan tinggi anda langsung proposal ya tetapi jika di perguruan tinggi saya sendiri itu juga langsung proposal tapi saya biasanya untuk informal untuk menjajaki mahasiswa dan untuk istilahnya kepastian administrasi ya karena bagaimanapun kalau mengajukan judul itu biasanya ada surat penunjukan pemimpin ya dan biasanya mahasiswa itu membawa satu lembar saja cover sebagaimana kalau halaman paling depan halaman cover halaman judul pada skripsi yang atau pada tesis yang sebagaimana bapak ibu atau saudara lihat ya jadi begalnya cuma itu kalau saya kurang suka ya ataupun kalau ia membawa itu yang gak apa-apa itu sudah budaya di lingkungan kita ya tetapi saya biasanya untuk menindaklanjuti buatlah mini plan dulu ya nah mini plan itu itu jika biasanya Anda melihat proposal secara utuh ya proposal secara utuh itu biasanya terdiri dari seperti ini ya nah ini saya tunjukkan ada proposal yang disusun bentuknya salah ya nah ini saya tunjukkan ini ya nah kita lihat proposal ini proposal ini disusun seperti didapat dari sebuah skripsi yang sudah jadi ya jadi mohon maaf jika ini menyinggung ya tetapi jangan jangan sampai kita memang menyusun satu proposal itu membuat dosen itu memiliki pemikiran yang kita kita tidak lakukan gitu ya jadi kalau otomatis ya kalau kita ini mengejukan proposal kok sudah ada bab satu ya lagi pula bab satunya nulisnya aja keliru ya bab terus angka satu harusnya kan romawi satu ya terus pendahuluan terus ini jarak-jaraknya juga masih kurang masih kurang bagus ya tidak tidak rapi ya nah ini menunjukkan bahwa ini sebetulnya sebuah bisa jadi ya bisa jadi anda memang menulis proposal tetapi sudah menulis juga bab satu ya saking pedenya kalau proposalnya nanti bakal diterima lalu membuat juga bab satu padahal bab satu ini adalah komponen dari skripsi ataupun tesis ya nah coba kita lihat isinya ya kalau itu menunjukkan lebih mirip skripsi daripada proposal nah dari sini dimulai dari ciri-ciri ini kalau proposal itu ini hilang kemudian untuk B ini tidak masalah ya ini ada jarak sudah sudah benar ya kemudian ini perumusan masalah perumusan masalahnya tidak disusun berdasarkan rinciannya tapi boleh ada alasan tertentu boleh kemudian C dan D biasanya nah ini sistematika penulisan kadang ditulisnya sistematika penulisan skripsi jelas ini masih skripsi ya ini ada lima bab padahal itu kan nanti itu ya itu kan nanti proposal itu sebetulnya ini hilang E ini hilang tidak ada nah ciri-ciri lagi kalau ini diambilkan dari skripsi atau ini bentuk skripsi ini adalah habis E habis E ini ini kan pindah bab 2 tinjauan pustaka nah harusnya ini juga hilang maka ini jangan A tapi F ya nah dan seterusnya ya dan seterusnya ini menunjukkan sesuatu yang yang keliru nah ini kita coba yang benar seperti apa sih nah yang benar seperti ini ya misalkan ini boleh dikasih judul boleh enggak ya boleh dikasih kan sebelum ini kan cover ya cover ya cover judulnya ini proposal terus namanya siapa ini hanya contoh saja nah boleh jadi bahwa yang Anda susun ini Anda ini Anda hilangin begini ya juga boleh juga Anda tambah judul ya enggak apa-apa nanti tergantung dari kebiasaan di pergantungan tinggi masing-masing nah ini kebetulan saya pakai spasi yang satu setengah ya supaya lebih enak dipandang ya kalau di skripsi ataupun di proposal kadang-kadang sama spasinya kadang-kadang enggak lihat di buku panduan masing-masing di tempat Anda nah ini kita lihat A pendahuluan ya ataupun kalau enggak pendahuluan ini bisa jadi ini latar belakang ya itu boleh ya A itu latar belakang ya nah kemudian baru B itu perumusan masalah kemudian C ya nah ini D E-nya kan bukan sistematika ya tetapi E-nya itu langsung ke bab dua yaitu apa tinjauan teori ya tinjauan teori terlebih dulu ini sebetulnya sebentar nah ini D ya malah D-nya itu karena ini tujuan planeten dan manfaat digabung jadi satu ya A boleh dibisah jadi C-nya ini D-nya ini boleh nah ini E nah ini kan kita lihat ya bahwa ini nyambung ya kita lihat disini nah itulah yang saya maksudkan ya bahwa proposal itu nyambung ya bab satu intinya bab intinya proposal adalah bagian dari bab satu bab dua dan bab tiga ya jadi kalau Anda sudah menyusun proposal dan di ACC itu artinya Anda sudah selesai bab satu coba kita lihat ya ini ya kan seluruh bab satu kan hampir ditulis semua di dalam proposal lalu ada satu yang tidak kita tulis tinggal tambah aja sistematika penulisan skripsi eh ini tambah ini bukan bagian dari proposal terus bab dua ya jadi ingat bahwa proposal itu adalah sebagian besar dari bab satu dua dan tiga atau sebagian kecil yang bab dua ini baru sebagian kecil tapi kalau bab satu dan tiga itu sudah utuh ya ini coba kita lihat bab satu kan hampir seluruhnya bab dua itu dari kajian teori ya ini kita lihat yang BCD itu sebetulnya adalah gini di dalam proposal kajian teori itu hanya sedikit saja ya hanya seluruh variabel yang kita artikan dan ada rujukan teorinya dan tidak terlalu lengkap ya tapi kalau sudah di bab dua betulan maka dia akan terperinci ya jadi dasar-dasar teori yang dimasukkan itu lebih banyak lagi ya jadi cuma itu saja pengembangannya di situ pada waktu proposal itu hanya sedikit pada waktu bab dua anda sambil kan proposal sudah di ACC kalau proposal sudah di ACC itu artinya instrumen penelitian atau alat untuk mengambil data itu sudah ikut di ACC nah maka pekerjaan anda setelah proposal di ACC itu apa ya mencari data ya mencari data kalau itu data sekunder tapi kalau data primer itu anda membagikan angket ya atau orang orang sebut dengan menyebar angket ya untuk mendapatkan data kan begitu nah sambil menunggu angket itu terkumpul dengan seluruhnya atau sempurna ataupun data itu terkumpul dengan sempurna maka anda memperkaya bab dua yang BCD ini ya atau ABCD ini diperkaya ya nah atau juga penelitian terdahulu juga ditambah tapi kalau hipotesis dan kerangka sudah fake ya nah jadi ABCDE ini adalah mulai dikembangkan pada saat anda mengerjakan badan skripsi secara seluruhnya nah itu ya nah jadi ini ini warnanya biru-biru-biru sini ini juga begitu nah bab tiga itu dimulai dari E ini ya yang hijau-hijau ini nah bab tiga ini jenis penelitian populasi dan lain sebagainya nah ini ya kemudian bab empat tidak ada di proposal ya bab empat itu hanya menjelaskan N ini teknik analisis data nah disini nah kemudian jika proposal sudah di ACC saya katakan tadi ya oh iya sebenarnya kalau mini plan atau lebih kecil dari proposal maksud dosen anda itu apa sih kok harus menyusun mini plan maksudnya begini pada saat proposal anda menyusun proposal itu dosen anda menganggap itu pekerjaan yang besar karena anda sudah terlibat dengan biaya ataupun dengan waktu yang banyak maka jika proposal itu sudah mengeluarkan waktu dan biaya yang besar dan akhirnya tidak terrealisir ya karena sebab-sebab tertentu maka anda kan rugi waktu dan rugi biaya yang besar nah dosen anda tidak ingin itu terjadi maka dosen anda biasanya meminta mini plan dulu ya meminta mini plan mini plan itu hanya terdiri dari latar belakang yang cuma hanya selembar atau mungkin 3 per 4 lembar ya atau 1 per 4 lembar perumusan masalah itu tidak sampai setengah lembar atau setengah lembar ya teori itu barangkali tidak sampai 2 lembar atau oke lah 2 lembar ya jadi kalau ini misalkan 1 kemudian ini ini dengan ini sekitar 2 lembar ya kemudian teorinya ini 2 lembar kerangka pemikirannya ini bisa jadi cuma setengah ya ini setengah lembar ini juga setengah lembar ya terus ini hipotesis mintanya oke lah 1 lembar ya alat analisisnya 2 lembar nah maka ini hanya butuh berapa ini 6 sampai 7 ya atau sebetulnya 3-4 lembar aja sudah sudah bisa sebetulnya ya ini sekitar setengah lembar ya nah jadi alat analisisnya ini pun sebetulnya 1 lembar aja cukup ya karena cuma nyebutin aja kok jadi ini sudah berapa nih 5-6 ya 5-6 lembar itu sudah sangat mencukupi sangat mencukupi ya nah jadi intinya kalau kita ingin apa menyiapkan mini plan itu komponennya hanya bagian kecil dari proposal yaitu latar belakang dan seterusnya ini ya nah kalau mau dikembangkan menjadi proposal ya maka proposal akan ada komponennya A sampai O ini ya sebetulnya O ini tidak tidak perlu ya tidak usah dikasih ini dia enggak dia enggak masuk ya nah jadi ini segini aja nah jadi lepas ya ini memang tanpa halaman ya tanpa halaman nah disini sampai N aja ini A sampai N nah kemudian setelah proposal di ACC maka Anda patut untuk bergembira kenapa ya karena sebagian besar skripsi Anda sudah jadi ya dan instrumen ini sangat penting banget instrumen penelitian ini sangat penting banget dimana kalau datanya sekunder berarti data Anda sudah diperiksa yaitu data yang digunakan misalnya seperti itu Anda tinggal menyusun ke dalam format yang fleksibel untuk alat analisis data ya atau kalau datanya primer itu angkat Anda siap untuk dibagikan ke responden atau disebar ke responden ya jadi sudah selesai sebetulnya nah maka tinggal proposal itu langsung aja dibentuk dibentuk apa dirubah bentuk dirubah bentuk menjadi skripsi seperti ini bab satu pendahuluan seperti yang kita tampilkan pada proposal yang salah tadi kalau disini menjadi benar ya pada pembahasan skripsi nah itulah bentuknya skripsi begitu nah kita lihat ya bahwa biru-biru disini ya ini kan sudah jelas sekali dasar teori metode penelitian meskipun di beberapa perguruan tinggi menerapkan sesuatu yang berbeda misalnya ada jadwal jadwal atau schedule bulan pertama yang dikerjakan apa bulan kedua yang dikerjakan apa atau minggu 1 2 3 apa yang dikerjakan minggu ke 4 5 apa itu adalah jadwal ya atau mungkin biaya-biaya yang terjadi ikut dimunculkan ya tinggal ditambah-tambah aja disini ya nanti juga akan ngikut ke kesini ya biasanya jadwal itu di bab 3 ya karena termasuk cara meneliti nah kemudian yang bab 4 terdiri dari gambaran umum obyek penelitian deskripsi data hasil analisis data ya setelah kita olah data baik primer maupun sekunder lalu hasil analisisnya kita tuangkan disini lalu pembahasan itu adalah mementari hasil ya kemudian setelah itu kesimpulan dan saran kesimpulan kemudian saran dan keterbatasan penelitian supaya penelitian berikutnya lebih baik daripada yang sekarang Anda lakukan lalu daftar pustaka biasa aja nah daftar pustaka juga begitu ya dia berkembang kayak tanaman gitu ya daftar pustaka disini barangkali cuma 5 atau 7 ya sedangkan disini mungkin sudah mulai 15 20 atau atau 25 ke bawah ya nah kalau udah disini itu sudah sempurna ya mungkin bisa 30 40 ya daftar pustaka yang dipakai ya daftar bacaan nah lampiran lampiran juga selain angkat yang ada disini di proposal ya ada surat izin ya nah mungkin juga rekap data data asli ya baik atau bentuknya excel boleh bentuknya data spss boleh data misalnya data apalagi yang bisa dimunculkan data efius boleh lalu hasil analisisnya dan foto-foto jika ada nah itu saudara-saudara tentang bagaimana menyusun proposal yang baik ya terutama dari sisi komponen-komponen dan arah ya dan arahnya baik kita akan lihat salah satu contoh lagi dari skripsi yang sudah jadi ya kita ambil dari kawan kita dari perguruan tinggi lain ya ini judulnya nah seperti ini 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 sarjana atau OS1 ya nah kalau sudah skripsi ya lengkap seperti ini ya kadang ada orang yang nyusun proposal sudah pakai moto dan persembahan ya itu karena karena tidak tahu dia terilami dari mana kok kecepatan ya ya terus apalagi nah kita lihat di daftar isinya saja ya apakah sudah mirip belum dengan apa yang kita belajar bersama tadi ya nah di bab satu isinya latar belakang masalah perumusan tujuan dan kegunaan penelitian ya ini disatuin terus sistematika penulisan skripsi ya nah disini kita lihat latar belakang perumusan tujuan tujuan sama manfaat digabungin jadi satu gak apa-apa ya terus ini jadi D kan kalau ini dijadikan satu kajian teori ya terus ini kan masuk bab dua ini nah kalau tadi skripsi ya berarti sistematika penulisan skripsi nah ini diundip punya juga memakai sistematika penulisan nah setelah itu tinjuan pustaka ya dimulai dari kalau ini dari XX dulu ya dari XXX baru baru Y ya tapi ada juga yang menyusun pertama yang dibahas adalah yang variable Y dulu karena variable Y adalah topik utama penelitian ya itu pun boleh ya kemudian ini masih bab dua penelitian terdahulu kerangka dan hipotesis coba kita lihat ya penelitian terdahulu kerangka penelitian dan hipotesis nah Monggo nanti ini ini mau kerangka dulu atau mau hipotesis dulu kalau hipotesis itu memang dimunculkan dari peneliti apa dari kajian teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis kalau saya cenderung lebih dulu kemudian kerangka itu adalah meringkas dari hipotesis itu menjadi lebih informatif nah itu kemudian kita lihat lagi ini kerangka ini hipotesisnya belakangan kalau saya kerangkanya di belakang karena hipotesis itu memang lalu sedekat mungkin dengan pengembangan teori dan penelitian terdahulu nah kemudian bab tiganya itu adalah variable penelitian dan definisi populasi dan sampel jenis data jenis dan sumber data metode pengumpulan ini kita bab tiga ini ya mulai bab tiga ini atau kita lihat disini bab tiganya jenis penelitian populasi data dan sumber data metode eh hampir sama persis ya ini metode pengumpulan data dan terakhir metode analisis atau teknik analisis data nah ini kebetulan menggunakan smart PLS ya jadi ada inner dan ada outer kalau saya lebih suka outer nya lebih dulu ya karena ada validity and reliability kan itu syarat utama ya kemudian uji asumsi klasik dan ada apa goodness of fit test baru inner model itu tentang apa inner model itu tentang uji hipotesis nah ini rancangan bab tiga rancangan bab empatnya ya kira-kira sama ya bab limanya apa aja isinya sama simpulan saran dan keterbatasan ya kalau di tempat kita itu adalah kesimpulan saran dan keterbatasan nah seperti itu saudara-saudara terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh